Alhamdulillah, akhirnya bisa juga coy, buat sepatu kolaborasi dengan harga super terjangkau Halo semuanya, balik lagi dengan saya Raffa Risman di video kali ini spesial coy karena saya mau ngebahas ini, ya sepatu kolaborasi saya dengan Younerd Footwear yang bakal rilis tanggal 25 Januari jadi mungkin teman-teman nonton video ini hari Minggu, tanggal 23 berarti 2 hari lagi ini rilis ya kalau misalkan teman-teman setelah nonton video ini jadi wah saya pengen banget beli bang jadi masih ada waktu untuk menabung tapi di video kali ini saya buat dengan konsep berbeda saya nggak akan review sepatu ini jadi semacam apa ya pertanyaan-pertanyaan yang akan mungkin muncul terkait dengan sepatu ini ya simpel aja sih, karena yang pertama pemilik Younerd ini adalah teman saya juga dan kemudian yang kedua deket aja ya, karena Younerd kan brand dari Pasuruan kalau misalkan ada apa-apa gitu, diskusi atau koordinasi itu gampang banget karena deket, Surabaya Pasuruan mentok paling cuma 1 jam dan yang ketiga ini adalah salah satu brand yang mau saya ajak untuk merilis sepatu dengan harga yang terjangkau ya itu salah satu alasannya yang paling penting sih buat sepatu harga terjangkau oke, jadi kurang lebih nanti seperti ini boxnya ya antara apa yang saya marki sing ini dengan nanti yang rilis itu sama persis nggak ada bedanya cuma bedanya satu cuy disini punya saya ini adalah versi yang sampel jadi nggak ada informasi mengenai sepatunya harusnya disini ada warna kuning seperti yang digambar ini nih kan ada warna kuning labelnya karena ini kan box masih sampel jadi belum ada apa-apanya ya kurang lebih seperti ini tampilannya begini ya disini ada kolaboratornya saya, eh sorry, Younerd saya dan ini nama sepatunya Morse nggak usah banyak bacot, berkarya aja dan yaudah, kurang lebih seperti ini dan ini boxnya dibuka ke atas sini dan yang kita dapatkan yang pertama ada greeting card ini ya, message atau pesen dari sepatu ini kolaborasi ini banyak bacot, nggak usah banyak berkarya yes, itu yang paling bener dan disini apa ya, disini greeting card juga ini tujuannya apa sih? mungkin teman-teman mau ini jadikan kado jadi ini nanti akan kosong teman-teman mau nulis apa terserah silahkan misalkan ini saya tulis ini kado untuk mantanku yang ke-87 gitu anjay Morse dan seterusnya terima kasih ini yang kita dapatkan pertama kemudian yang kedua yang kita dapatkan disini ada patch untuk velcro-nya ya, disini ada dua pasang jadi totalnya itu ada tiga pasang coy ini ada warna yang bentar putih ini dibuat polos seperti ini tujuannya apa teman-teman yang mungkin demen banget custom gitu, ini mau di otak-atik di oret-ore di custom biar lebih apa ya mengkarakterkan atau mencirikan teman-teman silahkan atau misalkan teman-teman mau yang elegan mau pakai seperti ini silahkan ini ada tekstur dari kulit binatang kulit reptil sorry kulit reptil seperti ini jadi ada tiga yang satunya terpasang di sepatunya yang ada artwork saya tulang-tulang berserakan seperti biasa dan untuk ini suspapernya suspapernya unit dan ini dia sepatunya teman-teman pastinya tahu ya karena untuk sepatu ini secara looknya sudah diposting sama unit sudah tanggal berapa sudah beberapa hari yang lalu lah sudah itu saja yang kita dapatkan dan ini dia sepatunya yes ini sepatunya dan apa lagi yang kita dapatkan setelah sepatunya sudah tidak ada apa-apa lagi sudah ya kosong ini oke untuk detailnya sendiri jadi di bagian depan dulu dari sepatu ini disini ada bahan mesh ini bagian mesh kemudian disini ada bahan sweat dan ini untuk sweatnya muter ya coy muter terus ke belakang ini sampai ke depan lagi jadi ini semuanya menggunakan bahan sweat disini dan meshnya disini fungsinya jelas ya untuk apa ya sepatu ini kalau dipakai biar sirkulasi udaranya enak keluar masuknya enak dan sepatu ini tidak gerah dan kemudian disini ada juga bahan sweat kecil dan disini ada detail nama brand yang saya ajak kolaborasi nah tidak kelihatan ya pokoknya disini ada unit disini dan kemudian disini ada stitching zigzag ini satu disini juga ada dua dan disini juga ada tiga di bagian luarnya sini yang hitam ini di velcro ini ini menggunakan bahan leather sintetis dan disini ada velcro seperti yang teman-teman lihat saat unboxing tadi velcro nya ini ada tiga jadi teman-teman bisa gota ganti kemudian di bagian dalamnya ini juga menggunakan bahan sintetis dan teman-teman bisa lihat disitu ada secret message di bagian tangnya di bagian tangnya sini ada logo saya norivorisman dan disini juga ada bahan reptilnya dan di bagian belakang juga ada leather reptilnya ini pertama ini pengennya saya mau menggunakan kulit asli reptil tapi tidak berani takutnya saya disomasi oleh pecinta hewan tidak jadi disini saya pakai sintetis jadi tidak ada yang dirugikan punya kesan detail yang menyenangkan dan mewah sih kalau menurut saya maka dari itu ini saya pakai disini karena saya adalah tipe orang yang demen banget dengan sepatu yang ada list keepernya pasti saya pasang list keeper disini disini untuk insulnya sendiri ini dia menggunakan insul IVE dan ini otomatis pasti empuk dipakainya pasti nyaman dan untuk liningnya sendiri ini full juga menggunakan bahan mesh dan disini untuk art rock yang di bagian apa namanya di bagian lining ini tidak akan luntur karena disini saya dan unit menggunakan sublim yang artinya art rock ini sudah nempel jadi satu dengan kain mesh jadi tidak akan luntur sekalipun kalian pakai kaos kaki tidak pakai kaki ini tidak akan luntur jadi bahan dasarnya sekali lagi mesh jadi bakal enak dipakai meskipun tanpa kaos kaki untuk sole nya sendiri yang putih ini menggunakan bahan pylon atau pylon ini empuk nah karena empuk saya takutnya nanti jadi cepat aus kalau misalkan tidak saya pakai yang warna kuning-kuning sorry banget ini kotor karena sepatu ini sudah satu bulan lebih saya pakai dan hampir setiap hari yang kuning-kuning ini menggunakan bahan rubber yang tujuannya pertama adalah pasti anti selik supaya tidak licin dan yang kedua ini awet karena kalau pylon ini cepat nanti aus kempes saat kita pakai terus-terusan setiap hari untuk sepatu ini part yang saya demen dari sepatu ini yang pertama jelas adalah di bagian velcro nya coy kita kayak ini bisa lepas set kemudian kita bisa main-main kan sesuai dengan selera kita masing-masing ya kalau misalkan teman-teman mau demen custom-customan ini kan saya sediakan yang polos nih mau teman-teman gambar apa aja boleh tempel begini jepret kalau misalkan mau yang senada ini kan sudah warna kuning kemudian tempel disini jadi yang ada artworknya ini mantep atau teman-teman mau yang elegan casual mau dibuat apa namanya kondangan mau yang hitam-hitam aja bang udah saya sediakan disini juga ada tekstur reptilnya tinggal dipasang sini jepret part yang kedua yang saya demen adalah nih di bagian hill counternya ini teman-teman bisa lihat karena disini menggunakan leather yang punya pola yaitu reptil jadi kesan mewahnya dapat kesan detailnya pasti dapat banget yang saya pasang disini hill counter kemudian yang kedua di bagian tangnya sini part yang ketiga yang saya demen adalah ini message-message saya ini bahasa Jawa sekali lagi karena saya orang Jawa pasti yang saya masukkan disini adalah bahasa Jawa ya akhirnya saya bisa berekspresi iso ngandani raimu kapis yang buah cotay kanek karyane oke lewat gini ya kemudian part berikutnya yang saya demen adalah jelasnya di bagian lining dan bagian insulnya yes kurang lebih seperti itulah ya beberapa part yang saya demen dari sepatu ini kalau bagi saya sih ya nyaman-nyaman aja ya karena sepatu ini emang saya desain sesuai dengan bentuk kaki saya dimana tipe kaki saya adalah bagian depannya itu white agak melebar jadi sepatu ini bagian depannya juga saya buat melebar jadi ya biar apa ya enak aja dibuat daily witter dan emang sepatu ini udah sebulan saya pakai dan hampir tiap hari saya pakai ya jadi ya yang saya rasakan selama ini sih nyaman-nyaman aja dan kemudian ini insulnya juga empuk ini versi saya ya sekali lagi ini versi saya mungkin buat teman-teman nanti ketika teman-teman ngebeli sepatu ini dan punya beda pendapat atau teman-teman ngerasain bang beneran bang nyaman banget atau bang ternyata gak cocok dengan kaki saya ya saya gak tau coba deh teman-teman kalau misalkan nanti udah rilis teman-teman ngebeli tulis aja di kolom komentar di bawah kalau menurut saya kalau menurut saya sih gampang-gampang aja ya kalau menurut saya ya karena gak ada materi-materi yang terlalu ribet disini sehingga butuh perawatan yang ekstra ini saya pakai sebulanan dan ketika saya cuci yaudah saya cuci biasa kasih air gosok-gosok 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 yaudah seperti itu dan yang paling saya demen disini karena ada insulnya removable jadi saat kita membersihkan total itu bisa insul bisa kita pisahkan kemudian kita bisa bersihkan sendiri dan juga di bagian liningnya kita bisa bersihkan sendiri sampai detail ya kurang lebih seperti itu ya Alhamdulillah gak ada yang luntur sampai sekarang ini cuy sepatu ini tuh harganya adalah 289 ribu rupiah cuy ya emang salah satu fokus saya kolaborasi ini gimana membuat sepatu yang detail material yang gak biasa tapi dengan harga yang terjangkau kalau menurut saya yaitu 200an ribu rupiah ya sekali lagi ini harganya adalah 289 ribu rupiah dan ini nanti rilisnya dalam jumlah yang kalau menurut saya sih banyak yaitu 650 dan sekali lagi eksklusif rilisnya tanggal 25 Januari tahun 2022 di Shopee ya jadi nanti ketika tanggal 25 mungkin teman-teman bisa dapetin ekstra voucher cashback mungkin diskon atau bahkan yang paling gampang yaitu voucher free ongkir maka dari itu rilisnya saya pilih di Shopee ya jelas puas banget coy untuk kolaborasi ini adalah salah satu kolaborasi saya yang paling puas yang lainnya puas tapi ini yang paling puas coy ya mungkin teman-teman tahu karena yang pertama sepatu ini menurut saya ya ini detailnya udah cakep banget dan disini saya bisa ngejual dengan harga yang menurut saya sangat terjangkau 289.000 rupiah detail menurut saya yang cukup menarik dan material-material yang menurut saya juga gak biasa dan satu hal lagi yang apa ya sangat saya puas adalah sepatu ini dibuat Delibiter itu mantep banget bukan berarti karena sepatu ini sepatu saya ya tapi secara pengalaman pemakaian satu bulan lebih saya pakai untuk sepatu ini ya saya pakainya nyaman-nyaman aja ya mau dipakai ngantor aman ada yang warna hitam mau dipakai nongkrong ada yang ini artwork ini mau dipakai kalian bisa berekspresi ada artwork kalian sendiri yang mungkin nanti kalian custom di sini jadi overall untuk sepatu ini saya bener-bener puas banget dan di video ini memang saya buat beda konsepnya gak seperti video-video marketing sepatu-sepatu yang lainnya ya apa ya disini saya mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin nanti bakal sering ditanyakan atau pertanyaan yang bakal ditanyakan oleh teman-teman ya kurang lebih seperti ini cuy ya teman-teman cop atau drop ya dan buat teman-teman yang nanti mau mengapresiasi dengan membeli terima kasih ya dan kemasangan teman-teman gak suka dengan sepatu ini yang gak apa-apa karena suka-gak suka itu kan relatif ya udahlah yang pasti buat teman-teman semuanya selalu dukung bangga dan pakai brand lokal karena lokal istimewa saya Norifar Risman thanks for watching stay positive and your day will be bright see you next time selamat menikmati terima kasih